Karenanya, mengingat kekuasaan para agamawan, pengarasaan masyarakat, tokoh masyarakat, ini tidak bisa mengeksekusi sesuatu dengan memaksa. Tapi harus melalui pemerintahan kekuasaannya hanya mengandani corak komoto. Mungkin seperti kasus sekarang tentang jilbab yang telah dibutuhkan oleh tiga menteri, di mana sekolahan itu tidak boleh mewajibkan untuk pakai jilbab dan tidak boleh melarang orang pakai jilbab. Akan mau pakai jilbab silakan, karena itu mungkin melakukan penta agama, kalau tidak silakan. Ini benar, SK 3 menteri itu benar, walaupun banyak yang salah paham. Kenapa kok benar? Ini bukan berarti pemerintah tidak mewajibkan hal yang wajib secara sarak, Tapi pemerintah mendudukkan pada permasalahan sesuai dengan porsinya, bahwa pendidikan tidak boleh memaksa dengan amar-makruf. Amar-makruf ini mungkar itu tidak boleh. Tapi boleh dakwa, tidak ada lagi, pakai jilbab itu kewajiban agama, tidak boleh, yang tidak pakai jilbab dikeluarkan. Atau yang pakai jilbab dikeluarkan, tidak boleh. Saya akan paham. Jadi ini maksudnya bahwa pemerintah itu mendudukkan pada masalah dengan sampai ada selain instansi pemerintahan punya otoriter Amar-makruf yaitu perintah dengan jazim, kalau tidak ya di rusak. Kalau gak mau di perintah, aku di takzir. Dan naki-mungkar, naki dengan jazim, kalau yang gak mau sadar ya dikebui. Ini gak boleh. Gak ada kekuasaan ini. Itu Amar-makruf yaitu kekuasaan pemerintah walaupun nanti mengangkat ahli legis bahan. Belikin. Makanya dalam hal ini dibutuskan sekolah negeri tidak boleh memberikan sanksi terhadap orang yang tidak berjilbab atau memberi sanksi kepada orang yang berjilbab. Ya, benih. Kalau dia melakukan agama gak masalah. Itu haknya. Tapi kalau gak kelem juga kena dipeksa. Ini kini. Permasalahan yang anggel. Rata-rata yang jawab apa gak wajib. Pemerintah wajib mewajibkan hal yang wajib. Gak ngerti porsinya pemerintah di mana dan apalagi di sini negara bangsa. Di dalam zakat saja pemerintah ini ku bisa punya memenang memaksakan hanya zakat terakhir. Zakat Masyai Lanzuru. Untuk zakat batin pemerintah gak boleh memaksakan. Hanya kalau gak mau silahkan keluarkan gitu saja. Tapi gak boleh paksa. Apalagi dengan menindak dengan jazam gak boleh. Seperti zakat emas dan zakat perak atau zakat jagang. Jagangan. Ini gila yang orang terus kewajiban itu terus dihanung di tangani pemerintah. Enggak. kalau nanti diwajibkan bahkan diperbolehkan selain pemerintah itu amar ma'ruf dengan amar jazam nahi jazam semua itu nanti wajibkan sholat-sholat dipendungi ke apa enggak posat dipendungi enggak sholat dipendungi. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu urusan batinnya. Nah jilbab barang ini urusan batinnya. Urusan akid akidarnya batinnya itu apa? Bahkan ibadah batin itu ibadah yang tidak ada sangkut pautnya dengan lain orang. Jadi pokok yang penting tidak mengganggu orang. Itu bukan wilayah pemerintah. Enggak mengganggu orang. Nah jilbab kan yurang ganggu orang. Enggak jilbab yurang ganggu orang. Tapi yuk perlu nanti ada batas kalau nanti dibebaskan bebas sampai terlanjang yuk pelayan nanti. ini kita harus tahu pemerintahan niku hanya sebatas hal-hal yang ada kuaseban-kuaseban yang sifat nyanyiku umum. Umum itu hubungan interaktif antara satu orang dengan yang lain. itu pemerintah harus ngatur di dalam ibadah badani atau ibadini ya tidak boleh pemerintah memaksakan harus mengikuti mazhab ini itu tidak boleh. Makanya Imam Malik ketika didawari Liarun Rasid akan diindruksikan semua masyarakat ngaji kitab muatok. No, no, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun ngajinya hukumnya wajib. Walaupun wajinya termasuk bahkan khifzut din. Tidak kelem. termasuk diwajibkan orang itu mengikuti Hanafi. berarti wajah kepala harus per empat enggak harus. Tidak boleh pemerintah semacam itu tidak boleh. Loh, apa termasuk karena khilafiyah? Tidak, bukan masalah karena khilafiyah. Tapi karena urusan ibadah yang urusannya batin. kalau bukan batin khilafiyah pun malah justru pemerintah wajib mentertibkan. Walaupun khilafiyah cunduni. Harus mengambil cara tegas. Contoh dalam pernikahan. Dalam pernikahan ini kalau menurut Imam Syafi'i harus menggunakan wali. Kalau tidak menggunakan wali tidak sah. Dan wali itu hanya wali bin nasab. wali khos. Baru kalau tidak ada wali bin nasab itu wali am. Tapi sementara menurut tabuh hanifah mung rabini kukum wedok gak orang kak usah kuduh nganggup wali bin nasab. Tapi siapa yang diangkat oleh wali itu menjadi wali bisa mengawinkan. Jadi bisa mengangkat wali mulanya enak wali angkat angkatan angkatan wali angkatan wali dikusing ngangkat um wedok demikian pula menurut imam malik di dalam pernikahan itu tidak harus ada saksi yang penting sebelum ditukul harus disaksikan dulu ini jelas masalah hilafia tapi pemerintah harus mengambil secara tegas memilih salah satunya yang dijadikan hukum formal karena kalau tidak geger gak bisa menyelesaikan ini jari TKG jari TKG pijis jatuh taning dulu gak boleh di wongkong melok safi juga wajib harus melok kanapi juga enggak terserah hanya sendiri tapi kalau sudah menyangkut kayak pernikahan ini hanya orang lain kan urusannya wanita dengan laki-laki dan ini karena ini urusan orang lain pemerintah harus memilih salah satunya dengan tegas makanya bisnis-bisnis itu yang disahkan ya yang ada legalitas dari UJK yang enggak enggak sah secara oke secara oke karena formalin dikini ngot enggak kekini tujuan dikot umurnasa demikian demikian pula yang dilakukan oleh menteri agama tentang Ahmadiyah dan Siyah pemerintah itu pemerintah gak boleh menentukan enggak oleh Siyah atau Ahmad dia gak iso maupun yuk islam lelengun pemerintah membenarkan tidak tidak membenarkan makanya menteri agama menginginkan semua masyarakat termasuk yang beragama yang beraliran Siyah atau beraliran Ahmadiyah ini punya hak hidup di Indonesia punya hak hidup di situ gak boleh dihusir tentu ini yang akan dikokokan perlu dikokokkan diberi jamin dijamin keamanannya karena sebagai warga negara warga negara masuk siah medurun sampai diusir ini diusir 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 kurang-kurang tahun mulai kekerbian kurang tahun ini 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 gimana diusir teman-teman nah apa itu membenarkan siah yun gak bukan membenarkan teman-teman nah kita lindungi sebagai warga negara tidak boleh kita paksakan urusan agama kalau sampai pemerintah mengikut sertakan urusan agama dalam hal ini maka akan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia siapa nanti yang menjadi pimpinan yang menjadi presiden harus ala dini imami dini imami wah repot nanti ya turmengku sudah diundang-undang gak oleh siara kubur gak oleh istiwasa kronomus musrik ini bahayanya makanya alhamdulillah gak iso menang akhirnya masih tetap mas Joko sehingga apa itu undang-undang aturannya gak di kebiri dengan atas nama Islam yang Islamnya Islamnya orang gak ngerti hanya tahu dalil global ini penting nah dia ketahui tiara wah berarti Menteri Agama itu siah Menteri Agama mengizinkan siah mengizinkan Ahmadiyah tidak urusan mengizinkan Ahmadiyah tidak mengizinkan siah tapi mengizinkan untuk menetap disitu karena sebagai warga negara itu dijamin keamanannya kalau urusan beda pendapat siap Menteri Agama untuk menyembah dhani dialog menurut 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 ini menurut Menteri Agama memperpulihkan siah di Indonesia memperpulihkan Ahmadiyah tapi pemerintah gak punya hak membibarkan membubarkan Ahmadiyah membubarkan siah konsekuensi ini gak itu makanya ketika SKB medua menteri tentang pelarangan Ahmadiyah khusus menguok itu jelas melanggar malah beliau siap jadi pengacara ini karena melanggar pemerintah gak ada otoriter itu sesat tidaknya itu tidak ada tidak boleh ilham kumpul itu kepantungi gak boleh paham mengukuhkan mereka sebagai warga negara Indonesia masalah urusan agama duduk urusan di pemerintah dan masyarakat tidak boleh ilham ilham nah dengan seperti itu akhirnya benar-benar membentuk baldatun tayyib batun warabun wakur dan robbana robbic al-adha baladan aminan penting dibentuk ini artinya jangan yang harus ditata kalau yang mukta'alaf tidak boleh malah mukta'alaf itu yang harus mukta'alaf enggak keger terus nanti kalau sampai akan misalnya tidaklah masalah hibah rumah kepada mutabana tapi kan enggak dikosongkan untuk kobet ini bagianmu ini sampai mati yang dua selamat itu anak ikannya ponak-ponak ini nonton dikosipan wibaw rasa karena tidak ada obat leh repot cerai mamat ik sah leh ini leh pemerintah gak khatir keger dikosipan 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 makanya yang digendaki sah di dalam pekih ini adalah yang tidak akan munazah berarti sudah dirismikin oleh pemerintah dalam keuangan diurusannya UJK makanya kalau seperti sekarang lagi viral menonton jadi jadi youtuber menonton 10 kali akan mendapatkan seserata 10 kali akan mendapatkan koin poin nukurupo emas 1 gram 1 dinar tapi orang ini 3 day orang emas koin harganin aku satu aku kalau harganin aku satu dolar tapi itu dijual lagi aku tersentuh yang ada hubungannya kalau youtube yang bukalapak bukan bukalapak aku kumpet dia kalau sopi nah itu bagaimana itu enggak sah kenapa karena dengan UJK sudah dibatalkan pada tanggal 3 Juni 2020 itu dibatalkan enggak boleh itu makanya karena dengan pemerintah enggak disahkan enggak enggak sah walaupun kamu ngoyot ngototo enggak bisa nuntut mu'ir tidak menyeratkan harus diputus di jebol hati mu'ir tidak menyeratkan harus diputus yuk kamu milih saya ini milih di tetap no apa membayar apa milih di jebol kalau musta'ir itu milih tak jebol silahkan di jabut dan tidak tanggung jawab atas kerusukan tanah disebab no bangunan atau sebab no tandur tanduran karena ini talaf atau rusak bil nopo jenengih bil istiq bil istiq mal dengan tinggu gak masalah gak wajib meratakan untuk kerasa kenapa li'anna ilmal mu'ir bi'anna lil musta'iri al-qul'a ridon bima yahdus minhu mu'ir mengetahui bahwa musta'iri akan memilih mencabut dan di okeni di okeni di okeni di hiyani nah ya di okeni ya di okeni maka dengan ridonya itu berarti ridonya dengan akib akibat dengan ridonya berkarak akibatnya apa lelik ridonya di silinok kan bangunan di joko yang mesti gelowong lelik ridonya di gaya nandur kelopo ya di sisi ridonya ke duana tunggakan orang-orang ini gelowong ketika di joko sah tunggai rida bisya rida bimaya tawa ladu minhu berarti cara gampangkan ngomong di gusur gusur kalau dicabut terus tanai gelowong tidak wajib menjual ini tapi ini wajib masalah orang nyili langsung gani nyili gak wajib karena bisa di malam makdun karena orang yang nyewo baik kata itu tetap wajib menjual wajib doman karena iadul gosip iadul mak agum iadul gosip ini iadul domanah bukan amanah kamagola ikuldu kamagola rofi'i visyarki al-asah yalzamu taswiyah wajib taswiyah walaupun bisik malil makdun tapi kan walaupun itu dengan bisik malil makdun tapi kan merugikan kan dijemputnya dengan ikhtirusa ini ku bihtiaril mustair lian naku kola bihtiarihi lawim tanah amin hu bihtiarihi titik walawim tanah amin hu lam yu jebar alaihi fayal zamuhu rod dul ardi ilama kanat alaihi kalau mustair neku tidak mau untuk taswiyah lam yu jebar aleh tidak pernah dipaksa fayal zamuhu rod dul arti lam kanat alaihi makanya makanya lawim tanah amin hu yu jib haru alaihi dipaksa dan wajib mengembalikan bumi hal kalau 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 dia itu tidak mau kol un tidak gelam ya wajib dipaksakan untuk kol un dan wajib mengembalikan wajib mengembalikan bumi yang disepak disepak tanaman bangunan itu berarti kudu dirata nah kalau dia itu bangun atau nandur gak ngerti yang duwini kurujuk iya kuli amak kola amajanan enjuku enggak amajanan kama malasai badrun ila arti seperti halnya bu aku banjir telah membawa biji pada tanah seseorang miliknya sing duetan sing duetan nah karena ini maliknya enggak tahu sing kawa banjir wailam yakhtar bangunan ayyakla dalam yuklak majanan di anau muhtaromun kalau bagi mustair itu tidak memilih untuk dicabut ya gak boleh dicabut dengan cara majanan karena barang yang dicap, barang miliknya mustair itu adalah muhtarom berarti kalau gak disyaratkan untuk dicabut dan si mustair gak gelem jabut ya gak boleh dicabut oleh muhtarom tapi bagi mustair untuk khiar baina ayab yaubi ujratin awyakla'ahu wayatmana urusan naksi antara apa itu namanya khiar antara menetapkan dengan ongkos jadi bagi mustair boleh memilih antara menetapkan barang tanduran atau apa rumah tadi bangunan tadi dengan cara membayar ongkos terhadap mu'ir atau bisa dicabut menuai tapi tanggung jawab atas kekurangan bumi kekurangan bumi ini gak roto orang ini kerusakan bumi ini wajah yang urusan naksi naksi kekurangan bumi kekurangan kualitas dan kekurangan narga wawah wawah kodruttafawut bayi nagi matihi kodruttafawut 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 berganti lima ngatus berarti kekurangannya liman ngatus sekarang gak tentu berdiri kira-kira si payu siwu nguling payu pitung ngatus ya kekurangannya kursusnya telung ngatus ngatus gak tentu kodruttafawut 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 makolatin ya anahuma jarotun ya anahuma ijarotun wabayun labudabima min ridul musta'ir menurut sebagian ulama gila awyatama lakahu bikimatiji adi sing memiliki mu'ir wis anu bangunannya melekku tetandulannya melekku tak ijoli ajikertani nilainya piro kenapa karena dalam mali ini ada ijarah ada B oh nanti mau kan le'e gak nyarataken le'e disyarataken di jabut kongkon jabut majanan le'e gak mencabut di tafsil apabila musta'ir milih kol u silahkan tidak wajib daswiat tul ardi atau dia itu milih agak tidak milih kol u tidak milih kol u kalau memang kan milih kol u kalau milih kol u silahkan dicabut dicabut gak usah ramai kerasakan bumi tapi kalau dia tidak mau milih kol ku tidak boleh di kol ku majanan balik bagi mu'ir boleh kiar bagi mu'ir boleh mempersilahkan bagi musta'ir untuk menetap di situ tapi bayar ujrof atau mencabut tapi mengganti rugi ongkose kekurangan kurangan tanah mencabut kekurangannya kekurangannya dirusak mencabut jadi nguling payu biro ngadek biro terus ganti niku 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 panjang nering nap orang nyarat nyarat ngani repot orang disyaratkan niku niku resiko krono meletakkannya kan do' nem Nah ketika dia irujuk Nah karena tidak disyaratkan harus mencabut Maka bagi mu'ir Eh bagi misair kalau memang dia itu Wistak cabut dahi Yus gak masalah wis Gak wajib ganti Tapi kalau misairnya itu gak gelem cabut Yolah dicabut Dengan majanan Tapi bagi mu'ir Dipersilakan untuk memilih Untuk memilih Memberikan pilihan satu dari dua Berarti Yowis terus no tapi bayar ongkos Atau bagi mu'ir Kalau mu'ir jabut diwi Tapi wajib ganti Ganti Tapi kalau kakayu ini kan gak minjam Nah makin menudok Betul nih Bahkan kakayu ini dimiliki oleh mu'ir Namun dengan membayar Ganti rugi Ketika ganti rugi ini kapan Anuragani Ya ketika memiliki itu Ustak miliki Nah menurut rautah Mengumpulkan Yatama lakahu Dengan yang pertama Berarti Pertama dua Pertama dua Nopo Pertama dua Niku Tidak memilih Aku tidak menyaratkan Atau Tidak memilih Tidak menyaratkan Eh aku Menyaratkan Atau tidak menyaratkan Tapi tidak mil Tidak milih Berarti dikumpul Ketika Yeniku Memiliki Sintip aku Si mu'ir Memiliki Ada persyaratan Ketuh Majanan Maka wajib Nah terus Kedua Tidak menyaratkan Ketuh Lek musta'ir Niku Meleh Ketuh Ya silakan Ketuh Tidak ada Taswiyah Atau Bagi mu'ir Memilik Memiliki Tidak bayar Ujroh Semasa'lis Ila awal Laini Vima kolatin Kwa iskotil awal Maasalis Vima kolatin Dalam Makala 1 Yang pertama Berarti Karena Sarton Tidak dimasuk Berarti Langsung Tidak ada syarat Terus Dia tidak Milih Atau Tidak mil Tidak milih Atau Dan Atau Memiliki Ketuh Tidak sini Wa Anak Asok Dan Ketuh Pendapat Sing Asok Boleh Memiliki Wa Wa'idhaktaro Malahu Wa'idhaktaro Malahu Ikhtiaruhu Lazima Al-Mustair Muwafakotuhu Kalau Kalau Memang Mustair Telah Memilih Apa Yang Sudah Diberikan Pilihan Gini Kuhantarani Jabut Majanan Atau Memilih Antara Membiarkan Dengan Ujroh Atau Jabut Sing Jabut Muir Dengan Membayar Onkos Nah Ketika Milih Semacam Itu Maka Bagi Mustair Wajib Patuh Tunduk Kepada Pilihan Nyamuk Kepada Muir Fain Abah Kulifah Tafri Al-Tafri Al-Tafri Gul Aldi Kalau Memang Bagi Mustair Maka Ngeyel Gak Gelemanut Maring Muir Ya Ditekan Untuk Mengosongkan Bumi Tak Karaw Rafi'i Tapi Waaskatau Kumbina Raudok Wa'ilam Yahtar Wa'ilam Yahtar Al-Mu'iri Saya Anam Ya Kulak Wajanan Yahtar Tidak Ngantong